Kembali lagi bersama saya, di mana saya ingin menjelaskan bahwasannya Ratu Adil Ahli Seks Pasti kalian tahu ya apa itu seks Seks adalah hubungan intim antara seorang laki-laki dan seorang wanita Dan seks itu berfungsi sangat besar, manfaatnya sangat banyak Dan ternyata Ratu Adil sangat fasih dalam hubungan seks Ratu Adil jauh lebih berpengalaman dalam hubungan seks Di mana ada yang bilang, teman laki-laki saya itu bilang Hei, alo, beda orang, beda rasa, beda lubang, itu beda enaknya gitu Jadi ada yang bilang, beda orang itu rasanya beda lho Beda wanita itu rasanya beda Jadi kamu laki-laki, kalau kamu udah punya istri ya, apalagi kamu yang tukang selingkuh Pasti kamu ngerasain Ternyata setiap wanita itu rasanya beda-beda Nikmatnya beda-beda Dan khusus Ratu Adil ternyata, kalaupun Ratu Adil itu wanita Ternyata Ratu Adil itu bisa becek Bayangin deh, kalau punya Ratu Adil masih rapat Masih rapat, lubangnya masih kecil Lalu dia bisa becek Bisa keluarin lendir Bayangin kalau punya kamu Pistol kamu dimasukin Ketempatnya dia Di usluk-usluk Udah rapat, berlendir Jadi licin Licin, tapi kamu tuh ngerasain Apa ya, pertemuan Gesekan kulit, ketemu kulit Jadi rasa enaknya Itu bener-bener kerasa Karena masih rapat Lalu berlendir licin Udah rapat licin Uh, nikmat banget pasti ya Gak kayak, kayak apa ya Kayak berutu Berutu ayam itu loh Kalau usluk-usluk-usluk gitu ya Kayak berutu ayam Bayangin deh Betapa nikmatnya Ratu Adil Dan jikapun Ratu Adil itu laki-laki Pastinya Ratu Adil itu seorang laki-laki yang tahan lama Wanita mana sih yang gak mau sama laki-laki yang tahan lama Apalagi laki-lakinya itu romantis Laki-lakinya Dapat Ngerayu hati wanita Laki-lakinya itu Laki-laki yang hebat Laki-lakinya yang apa adanya Dia menjadi laki-laki pelindung Dia mampu membuat wanita nyaman Siapa sih wanita yang gak mau sama laki-laki yang bisa buat dia nyaman Dia merasakan kenyamanan, ketenangan saat sama laki-laki itu Laki-laki mana yang gak cinta sama wanita Yang bisa buat dia nyaman Bisa buat dia tenang Saat laki-laki itu tenang dan nyaman di dekat seseorang, seorang wanita Sebenarnya laki-laki itu sudah merasakan getaran, kenyamanan cinta Karena cinta itu membuat kita nyaman Sama ketika wanita itu merasa Dia nyaman Berada di dekat seorang laki-laki Sebenarnya wanita itu Mau tidak mau diakui Wanita itu suka sama laki-laki itu Karena laki-laki itu bisa buat dia nyaman Wanita itu butuh seorang laki-laki yang bisa buat dia nyaman Bukan laki-laki yang kaya ataupun tampan Tapi wanita lebih enak, lebih suka Kepada laki-laki yang bisa buat dia nyaman Sama laki-laki Walaupun dia melihat tampan Tapi laki-laki juga butuh wanita yang bisa buat dia nyaman Percuma kamu laki-laki Kamu menikah dengan wanita cantik Tapi tidak nyaman Rumah tanggamu akan hancur Dan Ratu Adil ahli dalam hubungan seks Masalah hubungan seks Ratu Adil itu ahli loh Dan kalaupun Ratu Adil itu wanita Apa mungkin ya Mutanya Ratu Adil Itu nikmat ya Jilatanya Ratu Adil itu nikmat ya Mumpuni Kalau orang bilang itu mumpuni Kalau dia wanita Dan kalau dia laki-laki Apa mungkin cara main dia saat berhubungan seks itu Keren gitu Hebat gitu Jadi pendapat saya itu Ratu Adil itu Ratu Adil itu memang fasih ahli dalam hubungan seks Karena di dalam ramalan Jaya Mungkin sudah pasti ya Ratu Adil memang memiliki pasangan lebih dari satu Dan kalau pun Ratu Adil memiliki pasangan cuma satu Berarti Ratu Adil memutuskan untuk setia kepada satu orang Dan pastinya satu orang itu sangat beruntung Karena dia mendapatkan sosok seperti Ratu Adil Apalagi kalau dia benar-benar bisa melekat dengan Ratu Adil Dia bisa mengetahui kenyataan Seperti apa sih Ratu Adil Seperti apa sih dia Biar dia tahu Ternyata Ratu Adil Ternyata orang yang dia ketahui Tidak seburuk yang dia pikirkan Ternyata dia tidak seburuk yang kamu pikirkan Ternyata kehidupan dia mungkin jauh lebih baik dari kehidupan kamu Karena apa Ratu Adil itu Dia itu tipe orang yang mandi Tipe orang yang klok dalam hubungan intim Cara dia memberi pelukan Cara dia memberi ciuman Cara dia ngelus-ngelus rambut Cara dia tidur bersama seseorang Cara dia berhubungan sek Itu benar-benar enak Benar-benar nikmat gitu loh Beda Karena apa beda orang beda rasa Kamu Kawin dengan satu orang dan kawin dengan orang lain Rasanya beda Kamu sendiri yang sudah pernah lakukan itu Pasti kamu ngerasain Rasanya beda Cara main seseorang Cara dia buat Puasin hasrat Itu beda-beda Dan Ratu Adil mumpuni dalam Napsu birahi Ratu Adil mumpuni dalam Hasrat Kawin Itu yang membuat Ratu Adil itu Menjadi sosok yang memang Bisa menyenangkan pasangan gitu Apalagi Ratu Adil itu Orangnya itu romantis Ratu Adil itu orang yang romantis Orang yang sosweet Dan Ratu Adil itu tipe orang penyayang Dan kamu yang bisa dapatkan hati Ratu Adil Kamu sangat beruntung Apalagi kamu bisa Masuk ke kehidupan Ratu Adil langsung Kamu tahu Ratu Adil Oh dia itu ternyata orangnya seperti ini Seperti ini Seperti ini Baru kamu bisa buktikan Bahwasannya dia Kehidupannya Lebih baik Daripada kehidupan kamu Ratu Adil Walaupun dia lemah dalam Hawa napsu birahi Dia lemah dalam masrat Tapi Ratu Adil Memiliki hikmat ilahi Ratu Adil disertai Tuhan Dan Tuhan berkenal di hidup Ratu Adil Maka dari itu Ratu Adil akan menjadi Keluarga yang bijaksana Ratu Adil akan membawa Satu keluarganya Kedalam keluarga yang damai Sejahtera dan bijaksana Terima kasih Sudah mau tonton video ini Sub indo by broth3rmax